Fuji kini minta maharumah dan uang 200 miliar ke Tarik Halilintar, jika mau balikan. Hubungan di antara Fuji Anti Utami atau Fuji dan Tarik Halilintar tetap disorot meski keduanya telah memutuskan berpisah. Kendati sudah putus, Fuji dan Tarik sama-sama sepakat untuk berhubungan baik. Keduanya bahkan masih terlihat di sejumlah kesempatan yang sama. Salah satunya adalah momen Fuji yang terpantau menghadiri undangan acara makan bersama di rumah mantan kekasihnya itu. Hal tersebut diketahui dari unggahan video kanal Youtube Tarik Halilintar. Ada satu momen menarik yang menjadi sorotan, yakni ketika Fuji dan Tarik sempat memperagakan prosesi ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinya Fuji Anti Utami Putri Binti Haji Faisal dengan mas kawakin apani, kata dokter Oki sambil bercanda kepada Fuji dan Tarik. Pada kesempatan tersebut, Fuji terlihat berkelakar bahwa ia meminta mahar yang begitu fantastis ke adik Atta Halilintar itu. Fuji berkata bahwa ia ingin Tarik Halilintar untuk memberinya mahar berupa rumah di kawasan pondok indah dan uang tunai 200 miliar rupiah. Aku sih gak muluk-muluk. Aku cuma pengen rumah di pondok indah minimal 500 meter sama uang cash 200 miliar, kata Fuji. Tak pelak, Tarik langsung tertegun sembari menggaruk-garuk hidungnya ketika mendengar pernyataan Fuji. Ia pun langsung bertanya kepada Putri Haji Faisal itu apakah sang mantan tak ingin mobil saja sebagai mahar. Namun sayangnya, Fuji malah sudah mengganti topik pembicaraan ketika Tarik menanyakan hal tersebut. Lantas apakah candaan tersebut adalah pertanda keduanya akan balikan seperti yang diinginkan para fans? Kita nantikan kabar selanjutnya dari mereka berdua. Luangkan terlebih jauhlu dari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih jauhlu.